Halo, jumpa lagi dengan saya. Resep kali ini saya ingin memasak ikan layang dengan cara yang sederhana tapi rasanya sangat enak. Siapkan ikan layang yang sudah dicuci bersih, kemudian kita lumuri dengan sedikit garam sampai merata. Di sini saya sudah panaskan minyak, sekarang kita goreng ikannya sampai matang. Sambil menunggi ikannya matang, kita siapkan bumbu halusnya dulu. Di sini ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyik, cabai besar, dan cabai rawit. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di deskripsi box di bawah ini ya. Jadi, di blender kasar aja, jangan terlalu-lalu supaya rasanya lebih mantap. Oke, ikannya sudah matang ya. Kita angka dan tiriskan dulu. Selanjutnya, kita tumis bumbu halusnya. Ini saya memakai minyak bekas goreng ikan tadi yang sudah saya kurangin. Tumis bumbunya sampai matang, di atas api sedang saja supaya tidak gosong ya. Tambahkan 3 sendok makan, air asam jawa. Lalu, tambahkan air secukupnya atau sesuai selera. Saya memakai 150 ml. Kemudian, kita masukkan bumbu penyedap. Di sini ada gula merah, gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Nah, yang terakhir, kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Kita balik seperti ini supaya bumbu meresap dengan rata. Masak selama 5 menit dengan api kecil sampai bumbu meresap dengan sempurna. Ini sudah matang, kita matikan apinya dan sajikan di piring. Nah, ini dia ikan layang asam jawanya. Sudah matang dan sangatlah cocok dinikmati bersama nasi hangat. Ikan asam jawa ini adalah salah satu menu kesukaan keluarga saya. Thanks for watching ya. Dukung terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.